Jiu Tian Yun Meng, di alun-alun yang luas. Melihat ke atas, bulan di langit tampak tergantung di depan saya, dan di atas aliansi awan, ada bima sakti sembilan langit, bersinar terang. Sekilas, deretan istana, pavilion, dan menara tampak tidak nyata di bawah sinar bulan bima sakti. Mu Yun melangkah maju, tidak ada jejak aura mendominasi kaisar dewa tertinggi yang terlihat di sekujur tubuhnya. Di bawah, banyak sosok kaisar ilahi, alam ilahi Wu Tian, dan alam ilahi tanpa hukum berkumpul bersama. Mu Qing Yu, Ye Yu Shi dan istrinya. Xie Qing, Lin Ruohan dan istrinya. Lu Qing Feng, Ye Liu Li dan istrinya. Banyak wajah familiar tepat di depan Anda. Sebuah perang besar membentuk pola dunia yang luas saat ini. Semua orang mengerti, saat ini, Mu Yun, kaisar dewa tertinggi, adalah makhluk yang lebih unggul dari semua makhluk hidup dan jauh di luar jangkauan kaisar dewa lainnya. Dengan dia di sini, dunia luas akan stabil untuk waktu yang lama. Mu Yun berdiri di platform tinggi di depan, berpakaian merah dan tampak luar biasa. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk menghadiri pernikahan aku dan nona-nona. Mu Yun tersenyum sedikit dan berkata, ini adalah pernikahan yang aku berhutang pada mereka. Hari ini, semuanya telah beres. Dunia yang luas dan tak terbatas ini akan dijaga olehku. Mu Yun mulai sekarang. Singkatnya, dia meminum semuanya dalam satu tegukan. Musik vokal sutra dan bambu, serta suara harpa dan sitar, terdengar pelan. Lalu, di atas galaksi sembilan surga, sembilan pita warna-warni yang dibentuk oleh meteor turun dari langit, menjadikan seluruh aliansi awan sembilan surga seperti negeri dongeng di bumi. Meng Zimo yang bermartabat dan anggun. Kin Mengyao yang dingin dan arogan. Yesueki yang gagah dan heroik. Xiao Yuner yang lembut dan cantik. Wang Sinya yang tenang dan anggun. Jiwer yang menawan. Ada kata-kata peri yang cerdas. Jantung bulan penuh dengan gaya permaisuri. Diok hijau yang hijau dan menyenangkan. Sembilan wanita cantik tiada taraf, mengenakan gaun merah dengan gaya berbeda, dengan riasan berbeda, melangkah ke bima sakti, dan sosok mereka jatuh. Meskipun riasan dan riasan kesembilan gadis tersebut sangat berbeda, ada satu hal yang sangat konsisten, kecantikan yang sempurna. Masing-masing mempunyai keindahan tersendiri. Sembilan sosok jatuh di samping Mu Yun, dan untuk sesaat tampaknya seluruh dunia telah hilang cahayanya. Pada saat yang sama, sembilan sosok, Kin Chen, Mu Yu Dan, Mu Yu Yan, Mu Xuan Feng, Mu Xuan Chen, Mu Tian Yan, Mu Zixuan, Mu Cuk Su Wei, dan Mu Yuan Fan, juga berdiri di belakang sembilan ibu tersebut. Ada tepuk tangan meriah dari penonton. Mulai hari ini, banyak orang memahami bahwa Ji U Tian Cloud Lions tidak diragukan lagi akan menjadi penguasa terbesar di seluruh dunia. Di tahun-tahun mendatang, para penggembala secara bertahap akan menjadi keluarga tertua dan terluas di dunia. Perjamuan pernikahan telah sepenuhnya dimulai. Pada awalnya, Mu Yun bersulang dengan sembilan wanita, tetapi kemudian, semua orang melepaskannya sepenuhnya. Kesembilan wanita itu secara alami berhubungan dengan orang-orang yang mereka kenal baik, sementara Mu Yun diseret oleh Si Ae King dan Lu Qing Feng untuk minum. Setelah sibuk dengan pekerjaan, di malam hari, Mu Yun berjalan menuju belakang Liga Ji U Tian Yun dengan linglung. Sembilan olah utama berdiri satu sama lain. Tuan, Mo yang terkekeh dan berkata, ada sembilan ruang pernikahan, Anda akan pergi kemana? Kamu bocah? Apakah kamu peduli padaku? Di sampingnya, Kim Ming menyeringai dan berkata, anak-anak hanya membuat pilihan, orang dewasa menginginkan semuanya. Hai, Mu Yun meraih mereka berdua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku melihat kalian berdua gatal lagi, ikut aku. Saat, dia berbicara, Mu Yun melambaikan tangannya, dan master serta muridnya menghilang dari tempatnya. Muncul lagi, sebenarnya di depan sebuah alun-alun. Di alun-alun itu terdapat loh batu dan patung. Hah, Kim Ming menggaruk kepalanya dan bertanya, di mana ini? Perguruan tinggi Bei Yun. Benar, Mu Yun memandang kedua murid itu dan tidak bisa menahan senyum, saya pikir saat itu, sepotong kapur membangunkan saya. Anak ini Mo yang adalah Duri di samping. Semuanya dimulai di sini. Mu Yun melihat ke kampus yang telah berubah berkali-kali, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, menurutku kalian lebih aktif sekarang, jadi aku akan menghukum kalian di sini untuk mengenangnya. Mu Yun menepuk mereka berdua dan menghilang dalam sekejap. Muncul di depan sembilan istana lagi, Mu Yun menyeringai dan berjalan menuju aula utama di seberang sembilan istana. Mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, Mu Yun melambaikan tangannya. Daerah di sekitar istana benar-benar sepi. Kemudian, mereka sampai di aula utama. Di ruangan besar itu, tempat tidur batu giok putih dengan panjang enam kaki dan lebar lima kaki berdiri dengan gagah. Lao Sye sangat perhatian. Hadiahnya masuk ke hatiku. Saat Mu Yun terkekeh, sosoknya melintas dan muncul di kamar Meng Zimo. Ngelnya, di dalam kamar, Meng Zimo mengangkat shell merah dan melihat Mu Yun muncul. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran, Kenapa kamu datang ke tempatku? Jika tidak, saya kakak perempuan tertua, jadi tentu saja saya memberi contoh. Anda pergi ke tempat mereka. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata bagaimana itu bisa dilakukan. Bagaimana seseorang bisa lebih menguntungkan satu sama lain daripada yang lain. Tapi apa yang kamu katakan masuk akal, jadi kenapa tidak? Mu Yun berbaring di samping telinga Meng Zimo dan berbisik pelan. Meng Zimo tersipu dan mau tidak mau berkata, Aku, aku tidak keberatan, hanya saja mereka. Selama kamu tidak keberatan, Mu Yun mengangkat Meng Zimo dan tertawa keras, Mereka, aku akan melakukannya. Akibatnya, Mu Yun berlari dari kamar ke kamar hingga akhirnya sepuluh orang berkumpul di aula. Mu Yun perlahan menutup pintu aula, memperlihatkan wajah tersenyum seperti rubah tua. Malam ini, ini ditakdirkan untuk menjadi pergolakan. Harapan yang telah lama dinantikan selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. Tidur dengan selimut besar. Aku, Mu Yun, sebagai kaisar dewa tertinggi, tidak hanya mengatakan itu dengan santai. Dunia yang luas, dunia awan yang luas, dunia sembilan surga, ribuan benua, dari dewa, abadi, hingga orang suci, semua cara di dunia dikumpulkan menjadi satu. Ketika kaisar dewa tertinggi Mu Yun membagi kembali dunia, dia mengintegrasikan peta penghancur surga dengan dunia, dan pohon dunia telah menjadi tulang punggung dunia yang luas, tersembunyi di antara para dewa dan manusia. Dalam sekejap mata, 300 ribu tahun berlalu, hari ini, di dalam Jiu Tian Cloud Alliance, daftar kaisar dewa muncul. Daftar kaisar dewa, kaisar naga leluhur, Sie King. Kaisar dewa Tian Han, Lin Ruohan. Kaisar pedang, Lu Qing Feng. Kaisar dewa King Yu, Mu Qing Yu. Kaisar dewa Yun Lan, Ye Yu Si. Kaisar Yuandan, Meng Zimo. Kaisar dewa pedang salju, Ye Sue Ki. Kaisar dewa jiwa surgawi, Xiao Yuner. Kaisar Ling Yun, Mu Ling Yun. Kaisar dewa kata abadi, Miao Si Anyu. Kaisar dewa Ming Yue, Ming Yue Sin. Kaisar Tian Yin, Wang Sinya. Kaisar dewa S. Phoenix, Kin Meng Yao. Kaisar dewa Tai Yin, Diok Hijau Giok. Dewa hukuman, Yun Ming Zhao. Kaisar ilahi Futian, Wu Futian. Kaisar dewa abadi, Kembali ke dewa abadi. Kaisar ilahi Yi Yuan, Nasib Yi Yuan. Kaisar Tian Yu, Sang Gong Yu. Kaisar dewa Liuli, Kamu Liuli. Kaisar dewa Suanyuan, Suanyuan Mang. Kaisar ilahi, Yuan Huang, Qin Chen. Daftar tersebut menunjukkan bahwa ia bersinar terang di galaksi sembilan surga. 22 Kaisar dewa ada dalam daftar. Orang-orang yang tertarik bahkan menemukan bahwa ada sederet kata-kata kecil di bawah daftar. Urutan peringkat tidak berarti kekuatan. Adapun Kaisar dewa tertinggi Mu Yun, dia tidak ada dalam daftar. Semua orang tahu bahwa Kaisar dewa tertinggi adalah Kaisar dewa, tetapi kenyataannya, kekuatannya tidak lagi berada di antara Kaisar dewa. Mengenai tingkat mengerikan apa yang telah dicapainya, tidak ada seorang pun di dunia luas seperti asap yang mengetahuinya. Hari ini, Jiutian Yun Meng, di atas sembilan langit dan bima sakti, Mu Yun dan Qin Chen, ayah dan anak, berdiri di antara bima sakti dan mendonga untuk melihat bulan cerah menggantung tinggi. Ini, ini untukmu. Mu Yun mengulurkan tangan dan melemparkan manik secara acak dan menyerahkannya kepada Qin Chen. Apa ini? Kamu akan mengetahuinya nanti. Mu Yun tersenyum sedikit, menepuk bahu putranya, dan berkata, ini adalah hal baik yang akan memungkinkanmu mencapai status lebih tinggi dari ayahmu di masa depan. Kalau begitu aku tidak menginginkannya. Qin Chen langsung mendorongnya keluar dan berkata, berikan kepada ayah. Ambil, Mu Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melangkah maju, dan berkata sambil tersenyum, masa depan adalah milikmu, kamu punya caramu sendiri untuk diikuti. Buku lengkap, April tahun 2016, Mei tahun 2023, 7 tahun, 15 juta plus kata, Kaisar Dewa Tertinggi telah berakhir, perjalanan ribuan mil Mu Yun telah mencapai akhir, perjalanan ribuan mil Qin Chen masih berlanjut, Sinto Kaisar, menunggomu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.